Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tahun 54 ini Holy Grail of Racing Car ini diperkenalkan pada Grand Prix Perancis pada tahun 1954 di Reims Mobil ini melaju kencang dengan driver legendaris Juan Manuel Fangio dan Stirling Moss sebelum berakhir di museum tahun 1980-an Mobil itu dijual untuk membiayai renovasi museum dan pada tahun 1990 mobil ini dikembalikan Mobil ini kembali dijual dan menjadi milik industrialis Perancis dengan harga 24 juta USD Nah selanjutnya juga ada yang namanya Ferrari 250 GTO 1962 Ini adalah kombinasi dari desain untuk jalan dan mobil balap Mobil ini pertentukan sebagai juara balap dunia Bagi yang dalam 250 GTO ini bahkan tidak ada karpetnya Ya Hanya 40 model dibuat Gak ada karpetnya dia orang Turki kesian dong ya Gak ada karpetnya sama Turki dia ya Oke sampai dimana tadi saya ngomongnya Hanya 40 model dibuat Dan sebuah bengkel di Inggris membelinya dan menjualnya lagi kepada seorang pengusaha Jepang Pada tahun 1990 dengan harga 16,6 juta USD Ini ada lagi nih Ada mobil klasik yang mahal juga Yaitu Bugatti Royal Type 41 Colner Coupe 1931 Di era tahun 80an Bugatti Royal Type 41 Colner Coupe ini menjadi mobil balap klasik termahal Yang pernah dilelang di salah satu acara lelang yang berlangsung pada tahun 1987 Dan itu berlangsung di London Inggris Mobil ini terjual dengan harga yang sangat fantastis yaitu 108,8 miliar Dan ini merupakan salah satu Bugatti ini merupakan salah satu produsen mobil yang menonjolkan sisi kemewahan mobil Dan mobil ini disebut-sebut sebagai puncak kemewahan dari Bugatti Bugatti, Bugatti, Bugatti Bugatti Kalau Om Tio dan Om David nih ya Kalau ada yang mau dijual salah satu kendaraan klasiknya Atau mau dibayarin Ada yang mau berani bayar mahal gitu dilepas gak kira-kira Yang mana kalau enggak, yang mana duluan Khususnya dilepas, kan ada beberapa nih Yang paling mahal yang mana? Yang paling mahal yang paling lama lah Yang paling sayang itu ya Honda 70? Iya lah Oke Kalau ada yang berani bayar tinggi, kira-kira dilepas gak? Enggak Tetep enggak? Harganya gila-gilaan? Enggak tahu deh Nah Tapi dapetnya juga mahal lo Enggak sih Apa bangun sendiri? Bangun dari bagian Bangun sendiri Gila, motornya bisa bangun sendiri Bangun dari bagian sendiri Bangun dari bagian sendiri gitu Bangun sendiri, bangun, bay Serem Ini rada Emang Bukan rada lagi Rada lagi Emang raja Rada lagi Rada lagi Rada lagi Pagi-pagi Berjadi Motornya udah bangun sendiri Motornya bangun sendiri ngulet dia Dia sengam pagi Bawa sengam Tapi gitu Eh David Kalau lo Dari semua motor Motor-motor klasik lo ini Ada yang mau dijual gak? Yang paling rada Gue bukan penjual men Gue berapa sih semuanya yang paling sayang yang mana diantara motor klasik gila lo ama materi jangan terlalu sayang lo boleh rawat tapi jangan sayang materi namanya juga materi kalau pak teri kita balik lagi nanti di komen ya paling BMW R27 saya lah itu paling mahal enggak sih maksudnya enggak bakal dijual lah enggak bakal dijual legacy buat anak ada historinya enggak si BMW itu pernah nabrak itu saya pernah di puncak turunan gitu ada ibu-ibu nyebrang saya hampir nabrak tapi lebih baik saya buang itu motornya terus Davidnya nabrak ibu-ibu itu tapi dia pernah nabrak tukang parkir tukang parkir ada di nembang di jidatnya dia tapi bukan kalau ngomong balapan klasik jaman ini mau cek klasik jaman saya dulu masih muda-muda ya ya elah kayaknya udah tua banget dari puncak itu balapan turun ke bawah tanpa rem wih paciko singkatan apa sih pasukan pasukan cincin kota itu turun balapan jam dari puncak pasuk sampai jadi remnya nggak boleh dipakai yang paling jauh ya dia menang lah yang duluan sampai lah Oh Om Tio ikutnya pernah ikut satu kali menang atau kalah kita tendang motor lawannya emang dari dulu dari cik ya karena memang karena memang sudah di film sudah di informasikan apabila terjadi hal-hal yang seandainya akan merugikan kita-kita harus merugikan lawan lebih dulu Om Tio punya pespa tahun berapa Om Tio tahun 62 mau salah ya tahun 62 saya GL-63 bukan lahirnya tahun berapa saya 80 lah kan yang kita ngomongin pespa wah wah banget motor gue tahun kemarin kekeluarannya baru aja baru baru namanya kita pengen membahas soal sejarah pespa pespakan dari dulu sampai sekarang kayaknya trennya gayanya pespa itu artinya apa apa lebah kok jadi bentuk-bentuk belakangnya lebah bahasa sana ini ada history sana mana coba sana sana bahasa yang tadi Italiano Italiano ngomongin soal pespa dimulai dari tahun 1884 ini pertama kali ya dari oleh oleh nama aja di berantakan sejarah pespa dimulai dari tahun 1884 oleh Rinaldo Piaggio di Genoa Italia bisnis Rinaldo ini memproduksi real kereta dan saya lebih kenal sebagai pemain bola ya Cristiano Rinaldo ya peralatan memproduksi real kereta dan juga peralatan kapal gerbong kereta body truck dan juga mesin kereta api Rinaldo juga memproduksi pesawat terbang dan kapal laut pada tahun 1917 berarti awalnya dari Rinaldo ya nah pada perang kedua pabriknya si Kang Rinaldo itu ternyata dibom aduh dan dia terkejut di bom aku terkejut pasti kaget sempet loh dibom oleh pesawat dan perekonomian Italia sedang memburuk Enrico yang merupakan anak dari Rinaldo Piaggio itu mengambil alih dan membuat rancangan yang simpel ekonomis and of course elegan hasilnya muncullah pertama kali produk motor dengan seri MP5 MP5 saya punya MP3 dirumah itu bukan itu enggak oke kita lanjutkan ya lanjut pada akhir 1946 prototipe MP6 mulai diproduksi masal di pabrik Piaggio di Ponte Dera Itali dan pada akhir 1949 telah diproduksi 35 ribu unit dan dalam 10 tahun telah memproduksi 1 juta unit dan pada tahun 1970-an Vespa menjadi simbol dari revolusi gagasan pada waktu itu Vespa bukan hanya sekedar skuter tapi salah satu ikon besar orang Italia itu sejarahnya dipakai priu juga dulu identiknya sama Itali terbesar tapi nomor 2 nya di Indonesia ternyata Indonesia produsen apa Vespa gude banget Vespa Vespa mungkin karena penduduk penduduk Indonesia yang banyak banget dan mereka tuh kalo untuk konsumtif motor tuh luar biasa juga sekarang kredit orang 0% udah bisa bawa pulang motor itu kan kita ngomongin skuter Vespa Bukit Mother kayaknya dulu ada sejarah juga banyak dicari di sini Vespa Kongo yah ribp yah ribp rib erzählt tenth Rip Andi, Rip Andi. Bukan, dia ha ha bin ha ha. Vespa Kongo, itu kan katanya waktu perang yang pergi ke berperang itu dikasih motor sama pemerintah satu-satu. Salah satunya punya itu adalah bapaknya temen kita lembu. Bapaknya lembu itu. Waktu itu dia jadi wartawan perang. Dulu wartawan perang dikasih satu Vespa Kongo itu. Sampai sekarang masih ada. Mahal tuh ya, termasuk rare. Nah, rare. Tapi kemarin diajakin ikut festival, nggak mau ikut jorok banget festivalnya. Festival apa? Vespa bikin. Bikin apa namanya? Festival Panu, Vespa. Vespa, Vespa. Festival Panu. Percandaannya Afkir. Apa? Percandaannya Afkir. Apa itu Afkir? Klasik. Kan itu tema. Singkatan lah, gini. Kalo orang udah seumur gua nih ya. Gua sudah membuktikan gua sampai di umur ini. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Siapa tuh besok lu mati. Mati. Jangan. Jangan. Kita ikut Vespa lah besok. Vespa Panu. Vespa Panu. Tapi juga sebuah ikon dan gaya hidup oleh sebagian masyarakat. Dan berikut fakta unik tentang Vespa. Yang pertama adalah modifikasi Vespa itu beragam. Ya. Yang kedua solidaritas yang tinggi antar sesama. Skuteris. Skuteris. Dan yang ketiga kendaraan yang peka dengan jaman. Hmm. Dan keempat Indonesia itu memiliki komunitas Vespa terbesar kedua. Jadi David bilang. Itu maksudnya kalau peka terhadap jaman maksudnya apa ya? Ya up to date. Up to date terus kan ya. Jadi modelnya klasik tapi tetap dipakai sekarang tetap keren gitu. Kalau Om Tio masih sering pakai Vespa nya Om Tio? Rada sering kalau itu. Rada, rada. Yang saya demen tuh dari anak-anak Vespa tuh akrab-akrab gitu. Ketemu dimana? Ketemu dimana? Tenet. Hei, hei, hei. Gitu. Dan mokok pun berhenti dia. Iya. Kita mokok itu dia tolong. Gak bawa duit apa-apa bisa aja nyampe Sumatera tau-tau. Nah cerita itu Fit. Ya kan yang dari Jakarta sampai Sumatera ya. Iya. Cuman bawa duit 15 ribu apa tapi nyampe sampe sana. Bisa nyampe aja. Apalagi yang motor yang gini dikasih. Iya yang ada tanduk-tanduknya sampai di bawah begitu. Iya itu. Tapi besok saya akan ikutan Vesrap. Festival kurap. Anda Vesduk aja gimana? Apa tuh? Festival buduk. Dari tadi ngomongin panuk, kurap, buduk. Aduh berdua ngomongin Vesraink aja lu. Apa itu? Festival koreng. Udah. Terima kasih. Terima kasih buat Om Tio. Thank you Om David. Yoi. Terima kasih Om Tio. Sosial sekali. Terima kasih Om Tio lagi-sia lagi ya. Terima kasih Om David. Semoga tetap dengan keklasikannya. Tetap nambah barang-barang klasikannya. Kendalian klasikan terus dirawat dan dipakai. Aduh. Abis ini saya akan nyanyi 13 lagu lagi. Gak ada di sini gak ada nyanyi. Gak ada nyanyi. Saksikan terus pokoknya Tuna Cio dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa juga follow Twitter kita di Tuna Cio underscore net. Cek Instagram kita juga di Tuna Cio underscore net. Subscribe langsung di Youtube yaitu Tuna Cio net. Ingat hidup ini selalu memberikan kesempatan kedua. Yang namanya besok. Wow bagus. Jadi besok kita ketemu lagi tetap di Tuna Cio.